Dan saya percaya ini akan memberikan penungguan bagi kita bahwa Yesus Tuhan sebentar lagi akan datang. Amin. Dia akan datang. Bapak Ibu, tadi pagi memang saya memberikan kesempatan oleh gembara kita di tempat ini, beliau katakan, Bapak harus saksikan di tempat ini. Dan saya percaya itu dari Tuhan. Sebelumnya memang saya sudah menyaksikan kesaksian saya ini lewat satu media sosial. Dan puji Tuhan. Luar biasa anak-anak Tuhan merespon. Dan saya mau menyaksikan pada kesempatan ini dalam beberapa menit ke depan ada dua kesaksian tetapi dengan inti yang sama Bapak Ibu. Kesaksian saya pertama ini terjadi kurang lebih dua bulan atau sekitar tiga bulan. Dan ini lewat karunia mimpi yang Tuhan beri bagi saya dan sesuai dengan firman Tuhan dalam YOL 2 ayat 28. Bahwa pada akhir yang terakhir, dia akan mencurahkan rohnya kepada semua orang. Amin. Anak laki-laki, perempuan akan bernebuan. Orang-orang Tuhan akan mendapatkan mimpi. Teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan. Itu janji Tuhan dan saat sekarang ini sampai dengan detik ini, dia masih kenapi itu. Puji Tuhan, kesaksian saya dalam mimpi saya mendapatkan karunia, dan itu jelas. Selama hidup saya, selama hidup saya, kesaksian yang saya alami, itu tiga bulan ini. Itu yang sangat paling jelas. Sekitar tiga bulan lalu, bulan Agustus kemarinnya, saya tidak melihat jauh, tapi saya tahu itu jenis hari juga. Saya mendapatkan pesan Tuhan lewat mimpi. Pada saat itu, saya berada pada posisi, sedang berada dalam suatu rumah. Dan sepertinya dalam mimpi itu, saya melihat, itu adalah rumah tempat kediaman kami di Medan. Pada saat itu, saya berada di luar rumah Bapak Ibu, dan keluarga saya ada di rumah. Dan tiba-tiba, tiba-tiba, ada satu gempa yang sangat kuat, sangat kencang. Dan saya respon, langsung memanggil semua keluarga keluar. Dan Bapak Ibu saya keluar, dan semua anggota keluarga saya keluar. Dan pada saat itu, kami keluar rumah. Suasana mencekam gelap, langit gelap. Dan pada saat itu, kami berkumpul bersama-sama seperti dikait dengan jalan. Dan orang-orang lain, banyak keluarga, sangat ramai. Dan, karena goncangan gempa yang sangat kuat, semua lubang, maksud saya, semua rumah, rumbu. Kiri, kanan, depan, belakang rumbu. Hanya rumah kami yang kita berdiri. Dan pada saat itu, semua orang sudah takut, mencekam. Dan saya memandang ke atas, saya ingat ke atas, ya, langit yang tadinya gelap, tiba-tiba berubah, seperti cahaya yang besar, lebar, dan pada saat itu, saya melihat satu sosok pribadi, Tuhan Yesus, sedang merentangkan tangannya. Tapi, ya, memang, banyak anak-anak Tuhan ingin melihat rumpa Yesus bagaimana. Tapi, memang saya, pada saat itu pun, tidak bisa menggambarkan dengan jelas rumpa Yesus bagaimana. Tapi, saya lihat tangan, saya lihat tubuh, saya lihat rumpa, sebabnya. Dengan sosok yang besar. Dan pada saat itu, di background, di sekeliling Tuhan Yesus, ada malaikat-malaikat yang lagi memegang nafiri. Ada malaikat-malaikat yang lagi sedang menang. Ya, pada saat Tuhan Yesus kelihatan, saya melihat, langsung, secepat kira, tiba-tiba, tubuh saya, langsung berubah. Menjadi tubuh kemuliaan. Saya melihat, di belakang saya, bapak saya, dan mama saya, dan beberapa, dan tiba-tiba kami terangkat ke atas. Pada saat itu, saya menyandikan satu lagi. Entah kenapa, pada saat ini itu, saya menyandikan lagu itu. Lagunya begini, bapak itu. Dan mimpi sudah pernah dengar. Hosea in the highest, let all keep you lift it up. Hosea. Dengan rasa yang luar biasa, tak bisa saya gambarkan. Sama seperti Alkitab katakan, seperti anak rusaya, anak kicang yang melompat-lompat, pergi kegirangan. Demikianlah saya alami pada waktu itu. Begitu saya terangkat, saya naik bersama dengan orang tua, saya dan dua anggota keluarga saya. Kami di bawah, naik, dan pada saat naik, pemandangan berdua rupa bapak-ibu, saya melihat, sebuah gunung yang sangat besar, seperti apa yang dikatakan dalam Wahidur 1 dan 10. Di mana di ujungnya, di atasnya ada satu kota. Pada saat itu, saya sebenarnya dari Tuhan bawa saya langsung ke kota itu. Tapi, ya memang Tuhan belum izinkan. Tapi setelah saya memandang kota itu, saya melihat ke bawah bapak itu, saya melihat begitu banyak rumah. Rumah seperti bentuk-bentuk rumah istana. Ada yang besar, ada yang kecil. Saya yakin, seperti firman Tuhan katakan, dalam kitab Injil Yohanes, di rumah bapak-bapakku, banyak tempat tinggal. Ternyata, saya pada saat itu, begitu bawa menangis, saya cari Tuhan. Tuhan, terima kasih kau berikan karunia mimpi ini bagiku. Tuhan, tolong aku, supaya aku lebih lagi, untuk mengasihi sungguh-sungguh, untuk mengikuti engkau. Tepat 3 bulan berlalu, bapak-ibu kemarin, hari Rabu, ya, Tuhan izinkan lagi, Tuhan kasih lagi karunia yang sama, intinya tetap sana, sama, pada saat di dalam mimpi saya, saya berikan karunia, yang dalam satu, akhirnya juga, saya sedang berdiri, dan banyak di sekitar saya juga orang-orang berkumpul, saya tidak tahu juga mengapa pada saat itu berkumpul. Tiba-tiba, saya mendengar bunyi trompet sanggakala, begitu keras, begitu keras, begitu saya mendengar trompet sanggakala itu, bapak-ibu, tubuh saya langsung bergetar, sampai sekarang saya masih bergetar, bapak-ibu. Begitu bergetar, tiba-tiba, berubah-ubah lagi, bapak-ibu. Tubuh saya yang langsung berkemuliaan, dan saya disitu pada saat itu, cuma sendiri, pada saat itu, saya berpikir, kalau saya sudah berubah-ubah, masih terangkat. Saat itu, agak lama, bapak-ibu. Saya sambil merasa Tuhan, kenapa belum terangkat, padahal tubuh sudah berubah-ubah. Tapi, ternyata Tuhan menjadikan saya melihat, begitu banyak dari seluruh penjuruh mata angin, naik, setiap orang-orang kudus Tuhan, yang sudah diubahkan, menjadikan tubuh kemuliaan, warna putih semua. Itu seperti, seperti kerombolan, kerombolan, apa ya, orang-orang berbaris, satu-satu begitu besar, masuk ke, ke, apa namanya, ke langit, dan penuh dengan cahaya. Saya, Tuhan Yesus, ada di sana, untuk menjemput setiap warna. Dan begitu, selesai, saya juga terbang, saya penangis Tuhan, terima kasih, karena memberikan kesempatan, untuk mengalami karunia mimpi ini. Dan saya percaya, untuk memberikan terus, peneguhan bagi saya, supaya lebih sungguh-sungguh lagi, berjaga-jaga lagi, tetap, minyak dan berita itu, Bapak Ibu, tetap tenang dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, ini juga menjadi, nasihat, keguruan bagi kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus, mau datang. Sebentar lagi, Dia akan datang. Di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, saksikan terus, cari Tuhan, Bapak Ibu, cari Tuhan seperti yang terus, sudah diingatkan oleh, utara-tara tempat ini. Cari Tuhan, cari kebenaran Tuhan. Dia terus, yang akan, menjaga kita, sampai dia datang, kedua kali, untuk menjemput kita. Amin, Bapak Ibu, Tuhan Yesus, memberikan kita, berikan kesempatan, yang berikan, bagi kita semua.